Terima kasih. 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 Hai Oke siap ya Hai siap aku kerasan banget di sini kenapa ya Masa kita dikasih, cuma berkurus, agreditasinya. Oh, ya itu lambatnya. Lambatnya beres. Iya, makasih Pak. Iya, makasih ya. Siapa? Mesti, Pak. Ayo, berdua. Berdua, bertiga, empat orang. Iya, iya, iya. Yuk, ayo. Kopinya. Hal yang perlu, saya belum, apa namanya, nanti saya harapkan itu adalah lebih inovatif. Ya, inovatif itu lebih banyak, misal bisnisnya ini lebih banyak yang dihasilkan. Yang sekarang ceritakan kan baru kopi, ya kan, cahe gitu kan. Nah, nanti setahun kemudian kalau sudah ada diversifikasi, ini masuk ke market, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian diversifikasi itu ada produk-produk yang lain yang dihasilkan, itu makin mantap. Oke. Thank you. Thank you, Pak. Sebenarnya tadi Juna-Juna juga sebenarnya harusnya merupakan startup juga. Oke. Karena ada, ada, ada banyak kan yang seperti kayak Elsevier, itu sebuah tentang jurnal-jurnal ya. Terus IEE, terus Change Publication. Ya, ini kalau jurnal, targetnya adalah mendongkrak jurnal ini makin berkualitas. Dalam arti, kesintanya makin naik. Dan juga Skopus. Ya, kalau bisa, dia masuk ke Skopus. Itu top. Kalau jurnal kita banyak masuk ke internasional, apa namanya, diakui sana internasional, maka publikasi kita lebih mudah. Ya. Dan saya kira bisa lebih mudah. Ya. Saya cerita sedikit, salah satu tantangan kita ke depan adalah terkait dengan sustainable energy, ya. Energi berkelanjutan. Nah, ini lagi bikin kita ya. Energi berkelanjutan ini menjadi sangat penting, ya. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan, apa namanya, energi fosil. Ya kan. Jadi, targetnya adalah kita harus masuk kepada energi baru. Energi baru. Dan salah satu potensi terbesar itu adalah energi surya. Ini, ini, kemudian. Yang kemarin Pak Gubernur bilang kan ya. Iya. Apa, biomas ya. Biomas energi. Nah, saya kira dua ini, ini akan menjadi, apa, unggulan kita ke depan kalau kita mau fokus mengembangkan. Ini yang sebetulnya nomor satu ini, energi surya, energi matahari ini yang sumbernya tidak terbatas. Begitu ya. Fosil ini, ya, sudah menipis. Padahal kita semuanya butuh energi. Itu dari aspek bioenergi. Kebetulan, bidang saya itu bidang bioenergi. Mungkin itu. Terima kasih. Ini dari aspek bioenergi. Dan, karena kita konektingnya ada di belakang, ya. Dan nanti, kontrol-kontrol di belakang. Jadi, bagaimana ini supaya bisa tahan makanan. Dan tidak mengundang kebakaran, betul-betul. Tahan air, gitu-betul. Itu semua yang kita sedang kembangkan. Ya. Dan mesin-mesin ini, untuk nanti, otomatis jatang. Jadi, benar-benar genteng masa depan gitu ya. Iya, gitu. Nah, ya kita sama-sama masalah satu perusahaan. Jumlah internasional juga. Hmm. Kerjasamanya, iya. Yang produknya sebenarnya ini. Produksi ini, iya. Jadi, dia juga bisa pakai bahan daun ulang, gitu loh. Pairo. Buka aja, Pairo-gill. Ya. Untuk punya atletnya. Asap, sih. Asap, sih. Enteng juga, ya. Ya, enteng. Kalau kena air hujan, Berisik, ya. Wah. Pastinya enggak bocok. Berisik, betul saya sih enggak berisik ya. Amuji, itu lagi. Tapi saya bisa dikasih tahu penelitinya. Mesti coba berisik apa enggak. Iya. Kalau kena keseng kan berisik, ya. Betul. Kalau ini sih. Berisik, ya. Berisik, ya. Berisik, ya. Apa? Namanya? Five. Rutein sirap. Rutein sirap. Rutein sirap. Supaya UMKM, tentang apa namanya, ya? CNC. Ini CNC. Tapi untuk turisme, gitu ya. Untuk budaya, dan sebagainya. Itu kita lagi sedang membangun. Itu tadi. Di Bali sudah ada. Ya, kita ingin jalanan untuk yang anggaran. Ini, Pak. Ini kecil. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini hasil dari mesin ini, Pak. Kalau menjadi yang kecil, kecil, kecil. Dan kita juga sedang mengajukan BIBA untuk kelanjutannya desain dari 3D Pinting ini. Kalau kita sudah ada mesinnya, kita tinggal desainnya bagaimana. Dan bagaimana itu bisa membantu ekonomi, kreatif ekonomi, dan sebagainya. Oke, ya, baik